Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah ada ulasan film Atau mungkin serial yang udah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Payang, berbarengan dengan Miracle Incel No. 7 Dan film-film lainnya Ternyata berdampak sama film satu ini Yang mau gak mau Cuma dapet jatah studio kecil dan showtime yang sedikit Bahkan mungkin di satu kota yang besar Cuma beberapa bioskop aja yang nayangin film ini Padahal stok bioskop itu banyak loh Hmm, ini film bagus loh sebenarnya Ya, apa mau dikata Tetangga sebelah promosinya jor-joran Dan meski faktanya Sama-sama bagus sama film ini Tapi gini aja, kalian yang nentuin sendiri deh Mau nonton film ini atau enggak Setelah nonton reviewku dulu Sebuah karya film terbaru dari Panji Pragewaksono Setelah partikelir kemarin yang ambisius namun gagal Sekian tahun akhirnya Panji kembali lagi dengan ambisi yang baru Dan diakini film ini akan lebih gampang diterima oleh penontonnya Dan jujur aja Mendarat darurat bagus Sebuah sajian drama komedi dan romansa yang dikemas cukup solid Ini bukan soal pemainnya doang ya Ya, mereka tentu ujung tombak film ini Reza Rahadian, Luna Maya, Marisa Anita Dan tentunya Panji Pragewaksono Sukses membuat sebuah premis perselingkuhan lebih berwarna Reza sebagai pria gagah bernama Glenn Yang menghadapi sikap overprotective istrinya Maya yang diperankan Marisa Anita Sementara Luna Maya Berperan sebagai kania Rekan kerja Glenn yang dimana dia juga selingkuhannya Baik Reza, Luna, dan Marisa Sama-sama kuat dengan porsinya masing-masing Satu kesimpulanku setelah nonton film ini Ketimbang horor-hororan kayaknya Luna Maya Cocok dapet peran-peran yang kayak gini deh Suka banget deh doi di film ini Panji dengan gaya penuturan cerdasnya Sukses membuat mendarat darurat rasa sederhana Namun membekas Sentuhan komedi ringan yang bikin film ini Yang seharusnya bisa jadi lebih gahar Malah jadinya berasa melebur gitu aja Dengan premis perselingkuhannya Ya, maksudnya lebih nyantuy aja gitu Premis seperti ini kalau nyari yang bener-bener on point Emosi menggebu-gebu Nah, nonton nokta merah perkawinan Cuma karena emang mendarat darurat dikemas dengan drama komedi Ya, seperti inilah hasilnya Kelemahan yang bisa kurasakan Ada banyak detail-detail kecil yang dibiarkan begitu saja Ya, contoh kecilnya Maaf ya, kalau spoiler dikit Kayak luka gebukan Glenn yang seharusnya Siapapun kalau ngeliatnya langsung notice Seharusnya ada pertanyaan Eh, lu kenapa? Kok muka lu babak belur? Kenapa? Ih, siapa yang gebukin? Blah-blah-blah-blah Ya, seperti itulah kira-kira Dan ada beberapa detail lainnya juga Ini sih cukup disayangkan ya Mendarat darurat mungkin cuma menariknya pas di paru awal aja Kalau bukan karena plot twistnya Mungkin gak akan meninggalkan kesan apa-apa pas kelar nonton film ini By the way, plot twistnya sih juara Emosi yang diberikan berasa nyawa terakhir Jadi, ya ini gue berikan deh Biar lo senang, biar lo puas Gini aja, kalau kalian ragu sama film ini Coba nonton dulu Sabar Ini Ujian Nah, kalau kalian suka sama film tersebut Pasti kawan-kawan bakal suka juga kok Sama film Mendarat Darurat ini Taste-nya soalnya 11-12 lah Yuk, ramaikan yuk I highly recommend this movie Seriusan Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan, tetap positif Dan jangan lupa bahagia Terima kasih